Intro AC Milan ingin squad yang minimalis, 2 pemain siap ditendang Januari nanti. AC Milan dikabarkan tengah berupaya untuk membuat squad yang minimalis. Oleh karena itu, mereka berencana menendang 2 pemain pada bursa transfer Januari 2023. AC Milan merupakan salah satu klub di Liga Italia yang memiliki squad besar pada musim 2022-2023. Menurut data transfer mic yang dikutipulahsport.com, pasukan AC Milan berisi 31 pemain. Jumlah tersebut dianggap terlalu besar untuk sebuah klub. Terlebih lagi, AC Milan lebih banyak mengandalkan pemain utama mereka dan jarang memainkan pemain cadangan. Karena posisi squad yang terlalu besar itulah AC Milan berencana untuk memakai jumlah pemain. Dilansir bolasport.com dari Calcio Mercato, AC Milan berencana melepas 2 pemain pada bursa transfer musim dingin 2023. Meskipun pusat rempah musim dingin baru akan dibuka pada Januari, Erosoneri dikabarkan sudah mengantungi 2 nama pemain yang akan dilepas. Nama pertama yang rencananya akan dilegok oleh AC Milan adalah bag tengah asal Italia, Matteo Gabia. Gabia sendiri hanya menjadi pilihan keempat pelatih Stefan Pioli di lini belakang AC Milan. Bag berusia 28 tahun tersebut kalah bersaing dengan sepamu yang senior, Simon Kiair, dan 2 bag muda yaitu Pika Yotomori dan Pieri Kalulu. Selain itu, AC Milan baru saja mendatangkan Malik Tiau dari Schalke 04 pada bursa transfer musim panas 2022. Dengan demikian, kesempatan Gabia mendapatkan meni bermain besar dan reguler di AC Milan tentu sangat sulit. Raksasa kota mode Italia itu pun berencana untuk melepas Gabia pada bursa transfer mendatang. Akan tetapi, AC Milan berencana melepas Gabia hanya sebagai pemain pinjaman. Klub DG Italia anehnya, Sam Doria, dikabarkan tertarik untuk merekrut Gabia. Sam Doria sebenarnya sampai dikabarkan ingin mendatangkan Gabia pada musim panas kemarin. Namun, ia tersebut tidak terlaksana dan akan dicoba untuk direkstasikan lagi pada bursa transfer terdekat. Ada pun nama kedua yang dilepas AC Milan adalah talenta muda bersih 18 tahun asal Serbia, Marco Lazetti. Sejak didatangkan pada bursa tamu musim bedingin Januari 2022 dari Spena Sjevda, Lazetti masih belum mampu menembus sekuat utama AC Milan. Dia baru bermain sekali untuk AC Milan di ajang Coppa Italia pada musim 2021-2022. Di luar itu, Lazetti hanya menghiasi bangku cadangan dan bermain untuk AC Milan Primavera. Lazetti sebelumnya mendapatkan tawaran dari berbagai klub pada bursa tamu musim panas 2022 kemarin. Penyerang asal Serbia itu menolak untuk pergi dan ingin tetap berjuang di AC Milan meski sudah mendapatkan banyak tawaran. Namun, dengan rencana AC Milan untuk memperkenjauh sekuat, bukan tidak mungkin Lazetti akan dilepas dengan status pinjaman. Pujian Ambrosini untuk Maldini yang susah bantu bangkitkan AC Milan. Ex-kapten AC Milan, Massimo Ambrosini, memberikan pujian pada polo Maldini yang susah membangkitkan rosoneri dari tidur panjangnya. Maldini adalah legenda besar AC Milan, ia menghabiskan seluruh karis sepak bolanya di San Siro. Setelah pensiun bermain, ia tak mau jadi pelatih. Kemudian pada tahun 2018 lalu, Maldini kembali gabung Milan. Ia diangkat jadi petinggi klub tersebut, sekarangnya jembat-jembat sebagai direktur di Milan berdua dengan Riki Masara. Kebangkitan AC Milan Paulo Maldini dan Riki Masara bekerja kebangkitan AC Milan bangkit dari keterpurukannya. Mereka berusaha menurunkan beban gaji tim dan susah melakukannya. Salah satu caranya adalah dengan mendatangkan pemain-pemain muda, khususnya yang namanya tak menonjol. Mereka dibeli dengan harga murah dan kemudian diasa menjadi pemain top. Maldini pun susah melakukannya. Ia berhasil membawa pemain-pemain muda macam Rafael Realo, Piero Caluru, Theo Hernandez, Fika Yotomori, Sandro Tonali, hingga Esmail Benekar. Mereka jadi tulang punggung tim. Milan juga sesekali mendatangkan pemain berkepangalaman seperti Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Milan akhirnya bisa bangkit secara perlahan. Mereka bakal sumberi skudeto pada musim 2021-2022 kemarin. Pujian Ambrosini pada Maldini Kinerja Paolo Maldini kerap mendapatkan apresiasi. Terbaru, ia juga diapresiasi oleh mantan rekan setimnya di AC Milan, Massimo Ambrosini. Maldini memiliki kemampuan untuk mempertanyakan dirinya sendiri. Sekarang, di Milan, dia adalah penguasa penuh situasi. Selain memberikan karisma dan perlindungan, ia telah memilih pemain yang tepat, ujarnya pada Korea Radio Sport. Keahliannya, bersama dengan Masara, adalah untuk mengimbangi hari ini atas apa yang kami miliki melalui Presiden Berlusconi. Sambung Ambrosini Pada musim panas 2022 kemarin, Paolo Maldini bergerak menangkas di polumen baru ke AC Milan. Salah satunya adalah Charles Dekata Leire. Namun sejauh ini penampakan Dekata Leire tak sesuai ekspetasi. Masimo Ambrosini mengatakan perekutan Dekata Leire tetap merupakan perekutan yang bagus meski jauh ini, gelandang serang tersebut belum benar-benar bersinar. Saya masih berpikir bahwa Dekata Leire ada akusisi yang sukses, meskipun jauh ini, ia belum melakukan hal-hal yang luar biasa, catusnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!